Para keluarga, dimanapun Anda berada, salam sukacita, salam penuh rahmat untuk Anda semua. Hari ini adalah Hari Keluarga Nasional. Kita bersama-sama bersyukur atas Hari Keluarga Nasional dan secara istimewa Komisi Keluarga Kevikepan Semarang beserta Visma Studio Komsos Kevikepan Semarang ingin memberikan sebuah suguhan berupa konten podcast dengan tema pendampingan keluarga berjenjang dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, secara istimewa kita mendapatkan seorang narasumber yang cukup ahli di bidangnya dalam pendampingan keluarga yakni Romo Erwin. Maka baik Romo Erwin sedikit memperkenalkan diri dan juga menyapa kepada keluarga-keluarga Katolik yang berada di rumah. Keluarga Katolik, dimana saja Anda berada di Keuskupan Agung Semarang dan siapa saja yang menyaksikan siaran kami. Saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Saya sekarang ini bekerja di Paroki Santo Paulus Sendangguo Semarang Kota. Dan memang baru saja sekitar 4 bulan saya berada di Paroki Sendangguo atau berada di Keuskupan Agung Semarang. Tadi dibilang ahli, ya sebetulnya bukan ahli, tapi karena pengalaman. Mungkin pengalaman yang membuat saya jadi lebih bisa dan juga latar belakang pendidikan saya yang bersekolah di bidang psikologi. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih. Jadi kita bersama-sama kehadiran Romo Erwin ini. Semoga menambah warna pastoral keluarga di Kevikepan Semarang dan secara umum di Keuskupan Agung Semarang. Menarik tadi Romo mengatakan bahwa berkecimpung di dunia pastoral keluarga itu karena memang mendapatkan kesempatan untuk studi lanjut psikologi dan juga karya pengalaman pastoral selama hampir 12 tahun sebagai Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Mungkin sedikit bercerita tentang mengapa kemudian Romo Erwin waktu itu memutuskan untuk atau kemudian studi lanjut psikologi dan akhirnya juga bisa berkecimpung atau memberikan kontribusi di dalam pastoral keluarga cukup lama ini. Baik, terima kasih Romo. Jadi saya tertarik pada bidang keluarga ini sejak saya frater. Saya ditabiskan 20 tahun yang lalu dan saya sudah mengikuti pastoral keluarga ini sejak saya kelas 1 lalu kami harus bergantian-gantian mengikuti pastoral-pastoral yang ada di MSF tapi pastoral keluarga ini mendapat perhatian saya lebih banyak. Pertama karena saya memang seorang yang sosial, saya suka bertemu dengan orang. Lalu ketika saya ditabiskan, saya juga bekerja di bidang yang mirip-mirip pertama sebagai ekonom di seminari tapi di situ saya diberi beberapa frater tingkat 1, 2, 3 untuk saya dampingi. Lalu kemudian saya diberi kesempatan di paroki 2,5 tahun dan selanjutnya saya sekolah. Nah sekolah ini saya memilih jurusan psikologi itu karena latar belakang ini. Saya suka dengan manusia. Saya suka dengan ilmu manusia, pengembangan manusia gitu. Sehingga saya akhirnya ketika disuruh memilih bidang keluarga, saya rasa hal yang bisa saya lakukan agar saya bisa mengembangkan pastoral keluarga adalah psikologi sesuai dengan minat saya. Maka saya sekolah di Manila, di De La Salle University de Manila selama kurang lebih 2,5 tahun. Lalu selesai dari situ, saya bekerja di paroki selama setengah tahun. Dan akhirnya selama 12,5 tahun saya bekerja di Komisi Kerasulan Keluarga di Keuskupan Agung, Jakarta. Di situlah saya mendapatkan pengalaman banyak ya. Pertama, saya mendapatkan data-data dari umat yang datang kepada saya sebagai seorang konseli. Mulai dari persoalan-persoalan rumah tangganya, ke pasutriannya, parenting, lalu juga pendidikan. Sampai, ya bahkan sampai ke hal-hal yang bersifat sangat sensitif atau privasi seperti seksualitas. Dari situ saya belajar bahwa keluarga itu tidak seindah rencananya. Bisa sangat buruk, bisa baik, tapi bisa juga sangat baik tergantung dari bagaimana orang mengelolanya. Dan dari cara mengelolanya ini, saya lebih memfokuskan diri bagaimana gereja bisa mengatasi persoalan-persoalan yang tidak diketahui oleh awam yang menikah ini, melalui konsep-konsep dan juga melalui aktivitas-aktivitas. Jadi, praktek ilmu psikologi saya dan juga pastoral saya itu berkembang bersama dengan pelayanan saya di Jakarta. Di situ banyak program yang memang secara khusus saya kembangkan mulai dari anak usia 0, lalu 0-1, 1-5, 6-13, 13-18, lalu juga dewasa muda, lalu sampai pernikahan dini, pernikahan di usia dini maksudnya, lalu pernikahan di usia tengah midlife crisis, dan juga akhirnya pernikahan di usia lansia. Jadi, saya senang sekali dengan semua manusia yang masih hidup, tapi saya tidak menangani mereka yang sudah mati. Teologi dan juga pastoral yang saya kembangkan itu adalah untuk semua orang yang masih hidup. Jadi, itu menarik buat saya. Baik, luar biasa. Jadi, pengalaman studi dan juga karya pastoral keluarga selama di KAJ, Keusukupan Agung Jakarta. Semoga juga bisa ditularkan, mewarnai pastoral keluarga, khususnya di Kevikepan Semarang ini, Romo. Jadi, ini sekalian endorse ya, Romo Erwin, untuk juga ambil bagian di dalam karya pastoral keluarga di Kevikepan Semarang. Baik, Romo. Tema podcast kali ini adalah pendampingan keluarga berjenjang dan berkelanjutan. Jadi, mengapa podcast ini kemudian mengambil tema tersebut, Romo? Karena, secara istimewa, pada tahun ini, Keusukupan Agung Semarang mencanangkan fokus pastoral adalah FIBB. Formatio, iman, berjenjang, dan berkelanjutan. Ada banyak keprihatinan yang membuat Bapak Usukup berserta kuria, memutuskan untuk bersama-sama umat Keusukupan Agung Semarang ini, mencanangkan formatio iman berjenjang dan berkelanjutan, penting untuk dihidupkan kembali di Keusukupan Agung Semarang. Harapannya tentu, pembinaan iman itu terjadi di dalam setiap segmen jenjang kehidupan manusia, dan ada kesinambungan atau ada kelanjutan terus-menerus. Karena pembinaan iman, kita menyadari bahwa pembinaan iman itu harus terus berlanjut sampai akhir. Selagi tadi bahasanya Romo Erwin masih hidup, kita harus memberikan asupan rohani supaya iman kita semakin mendalam tangguh dan misioner. Maka, bertolak dari itulah kemudian kita bersama-sama mendalami tema pendampingan keluarga berjenjang dan berkelanjutan ini. Romo, jika Keusukupan Agung Semarang mendorong pembinaan iman, formatio iman ini harus terus-menerus dilakukan sepanjang hayat, apakah pendampingan keluarga menurut Romo juga harus dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, atau berkesinambungan? Kira-kira mengapa Romo demikian? Baik, setiap orang itu dalam tahap kehidupannya atau tahun-tahun kehidupannya menghadapi tantangan-tantangan yang berubah-ubah ya. Tantangan itu bisa bertumbuh atau dia menurun situasinya. Nah, begitu juga dengan perkawinan. Perkawinan itu mempunyai unsur-unsur kemanusiaan yang dalam. Pertama, karena dua pribadi menjadi satu. Bukan hanya dua, nanti ada tiga, empat, lima sebanyak anak yang diberikan kepada Pak Sutri itu ya. Dan hidup perkawinan sendiri itu antara kedua belah pihak yang menikah, itu juga menjadi satu komplikasi tersendiri. Dalam hal psikologis, mereka harus mengembangkan diri, melakukan penyesuaian, understanding, pengertian, dan juga pendampingan, perubahan status, perubahan peran, dan itu menjadi sesuatu yang PR yang terus-menerus. Nah, kalau kita membagi tahap-tahap seperti yang diinginkan oleh Keuskupan Agung Semarang ini, tahap-tahap itu akan makin mempermudah para pendamping untuk memperhatikan keluarga berdasarkan tahap-tahap atau tahun-tahun perkawinan mereka. Karena secara psikologis dan secara sosial, tantangan dari para perkawinan atau Pak Sutri di tahun-tahun tertentu, usia perkawinan mereka itu berbeda-beda. Nanti mungkin kita akan melihat bagaimana setiap Pak Sutri atau pasangan itu akan berhadapan bukan hanya dirinya sendiri, kita saja sebagai imam bisa menghadapi situasi sendiri berdasarkan usia kita. Kalau masih muda, punya ideal-ideal, nanti di usia tengah punya banyak kegiatan berbagi waktu, di usia tengah menuju kelanjut, kita sudah mulai memikirkan masa depan, ketika di usia lanjut kita mulai berhenti dan mulai harus menyesuaikan diri, mungkin mengalami post power syndrome, atau juga nanti di usia yang sudah benar-benar emeritus, apalagi yang harus dikerjakan oleh Romo, itu sendiri. Bayangkan kalau itu dilakukan oleh Pak Sutri, di mana laki-laki dan perempuan bersatu untuk selamanya, dan kita memberi PR kepada mereka untuk mengembangkan persatuan dan kehidupan bersama ini sebagai sesuatu yang ada masanya dan ada ceritanya masing-masing di setiap tahap itu. Jadi, akan sangat baik kalau berjenjang itu dikaitkan dengan tahap-tahap usia perkawinan. Baik Romo, jadi ternyata menurut Romo penting sekali juga pendampingan keluarga itu dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan. Tidak hanya pendampingan iman, tetapi juga kita menyadari pendampingan keluarga itu juga menjadi wujud pendampingan iman terus-menerus, khususnya bagi orang dewasa di dalam pasca nikah. Nah, Romo, dalam FIBB, di dalam bidang pewartaan di paroki-paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang, sebenarnya kita bisa melihat bahwa pembinaan itu telah diupayakan dengan segala cara, dengan pendampingan iman anak, bahkan sekarang ini ada pendampingan iman usia dini, kemudian ada pendampingan iman remaja, dewasa, usia lanjut. Nah, apakah hidup perkawinan dan keluarga itu juga bisa dibagi beberapa tahap atau jenjang semacam itu? Kira-kira kalau dibagi nih, Romo, hidup perkawinan, hidup keluarga itu bisa diklasifikasi atau dibagi seperti apa, Romo? Bisa. Jadi, karena tadi saya mengatakan bahwa dua orang yang bersatu yang menikah, seandainya mereka tanpa anak saja, mereka akan mengalami situasi penyesuaian dan juga tantangan masing-masing di usia-usia atau tahap-tahap mereka ya. Mulai dari 0 sampai 1 misalnya, 1 tahun pertama, lalu 1 tahun sampai 5 tahun, ini yang tanpa anak ya, artinya antara mereka sendiri. Lalu dari 6 tahun sampai 10 tahun, lalu 11 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 50, 50 dan seterusnya di atas, artinya di usia lansia. Itu saja mempunyai tantangan. Nah, tantangan itu akan bertambah lagi atau akan mempunyai warna lain ketika orang tua berhadapan dengan anaknya. Jadi, ketika orang tua mempunyai kisah tentang anak-anaknya, maka itu rupanya mewarnai mereka juga. Misalnya ya, kalau anak-anak di usia 0 sampai 5 tahun, itu kan tahap pembentukan. Anak-anak akan mendapat perhatian lebih banyak dari orang tuanya. Ketika anak-anak membutuhkan perhatian lebih banyak, waktu juga akan mereka habiskan bersama anak-anak. Bergantian bahkan. Kalau ibunya menyusui misalnya, lalu ayahnya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan non-menyusui, seperti membantu house chores, atau apa namanya, pekerjaan rumah tangga, lalu mulai membantu mencuci piring, seandainya nggak ada membantu ya, atau membantu mencuci, atau memasukkan ke mesin cuci, atau membantu bersih-bersih rumah, sementara dia pergi dari rumah, misalnya karena ke kantor, karena bekerja, lalu anak-anak ini akan diasuh oleh ibunya setelah pulang. Nah, pembagian-pembagian kerja ini merupakan satu penyesuaian. Jadi orang tua yang punya anak, di usia 0 sampai 5 tahun, akan mengalami penyesuaian juga. Mereka akan berdiskusi tentang bagaimana pembagian waktunya, mereka akan menyelaraskan harapan, anak ini mau disekolahkan di sekolah awal di mana, dipaut misalnya, atau menyelaraskan diri dengan peran mereka masing-masing, sebagai ayah, sebagai ibu. Dan ini biasanya yang kurang terjadi. Karena biasanya peran itu diambil sepenuh-penuhnya, dan 90% lah katakan ya, diambil oleh ibu. Sehingga parenting di awal itu, banyak sekali diambil oleh ibu. Kalau itu diambil oleh ibu, artinya diambil oleh istri. Ketika itu diambil oleh istri, maka suami nggak kebagian. Ketika suami nggak kebagian, lalu suami mulai cemburu dalam tanda petik. Cemburu itu artinya, kamu menghabiskan waktu bersama anak. Tetapi masalahnya adalah ini anak kita. Sehingga kecemburuan itu tidak dipermasalahkan karena sungkan. Wah, ini anakku juga, aku kenapa aku jadi cemburu ya. Tapi masalahnya adalah, pasutri is pasutri. Tetap pasutri. Mereka membutuhkan kebersamaan, mereka membutuhkan waktu bersama, tanpa anak, tetapi itu banyak tidak terjadi. Karena tidak bagusnya pembagian waktu. Atau ibu terlalu fokus kepada anak, sehingga lupa merawat suami. Maka, tahap-tahap ini, kalau dipahami, akan menjadi lebih bagus lagi ya. Misalnya lagi, misalnya tahap membangun, anak-anak akan lebih repot lagi nih, 5 sampai 10 tahun. Mereka mulai sekolah SD ya, lalu anak orang tua akan mulai sibuk dengan mengantar. Ketika mereka capek, maka pelayanan kepada pasangan menjadi kurang juga. Mulai dari yang laki-lakinya, makin mulai melihat sekolahnya di sekolah yang bagus, bekerjanya mulai harus lebih kencang lagi, lalu kalau lebih kencang berarti lebih sibuk lagi, kalau lebih sibuk lagi jarang ketemu lagi, lalu mereka mulai acak-acakan kehidupan seksualnya misalnya, lalu juga acak-acakan kehidupan kebersamaannya, kurang sentuhan, jarang mengapresiasi, kurang waktu bersama, kurang memberi hadiah, atau kurang melayani. Karena yang dilayani adalah perusahaan-perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Hari ini akan mempengaruhi ya, jadi ada karier, ada finansial, ada waktu bersama, dan sebagainya yang menjadi tahap yang pantas diperhatikan oleh kita sebagai para pelaku pastoral, supaya pelayanan kita kepada keluarga dalam situasi masing-masing, itu tepat sasaran. Baik, Romo. Jadi, ada tahap-tahap dengan karakteristiknya masing-masing di dalam hidup perkawinan. Nah, Romo, sedikit menarik ke belakang. Kalau bisa dibagi itu kan, di dalam hidup, jenjang hidup manusia, khususnya di pastoral keluarga, itu ada tahap pranikah, artinya sebelum nikah, dan juga pasca nikah. Tadi kita sudah sedikit banyak menyinggung terkait pendampingan yang bisa kita buat di dalam pastoral keluarga pasca nikah. Tetapi, menurut pengalaman juga, apa yang terjadi di dalam hidup perkawinan dan keluarga pasca nikah itu tidak, apa namanya, atau kemudian dipengaruhi juga apa yang terjadi sebelum perkawinan itu, atau pranikah. Nah, di dalam pastoral keluarga, menurut Romo apa, dan bagaimana cara pendampingan keluarga, atau dalam hal ini, ya orang muda ya, sebelum mereka memutuskan untuk kemudian maju di dalam jenjang perkawinan. Artinya, dalam tahap pranikah itu apa yang bisa kita buat sebagai gereja untuk mendampingi kaum muda kita. Betul. Saya senang sekali dengan perhatian pada pranikah ini ya. Kalau saya perhatikan kebutuhan orang pada masa pranikah ini, semakin lama semakin mendesak. Pertama karena maraknya media, maraknya promosi hidup, atau kesaksian hidup yang tidak terlalu baik, atau katakanlah jelek gitu ya. Misalnya seperti hidup bersama, seks bebas, dan bahkan pornografi, dan aktivitas-aktivitas sejauh itu. Apalagi promosi ini diberikan oleh para artis, ya kan, para influencer, dan itu semua membuat bahwa, oh gini toh gaya hidup yang sekarang gitu. Atau memaklumi bahwa ini sesuatu yang sudah zamannya. Nah ini berbahaya bagi kehidupan perkawinan katolik yang mengagumkan kebersamaan sekali seumur hidup. Maka, kalau saya, pendampingan itu sangat penting pada masa pranikah diberikan pendampingan secara psikologis, atau pendampingan secara sosial, atau pendampingan dalam hidup bersama, atau pendampingan pengetahuan apa yang akan terjadi ketika orang menikah. Misalnya, kalau pendampingan psikologis, kita memantapkan, ya, memantapkan para calon menikah. Kalau saya menyebutnya begitu ya, calon menikah. Itu sebagai pribadi-pribadi yang belum siap. Maka secara psikologis, mereka perlu disiapkan. Masa pacaran menjadi masa yang penting. Nah, masa pacaran ini bisa kita lakukan pendampingan melalui tahap atau program discovery, misalnya ya, yang baru akan menjadi program yang lebih mantap di Kaos Kupanaguk Semarang ini ya. Kalau di Kaos Kupanaguk Jakarta, itu sudah akan memasuki program wajib sebelum kursus persiapan perkawinan. Kalau di sana, namanya MRT. Nah, di sini, kita memulainya dengan tahap discovery untuk memahami pasangan. Siapa yang akan kita nikahi? Saya memberi judul gini gampangnya. Jangan mau nikah itu kayak membeli kucing dalam karung. Kita nggak tahu jenis kucingnya, kita nggak tahu warnanya, kita nggak tahu dia sukanya apa, kita nggak tahu juga kenakalannya kayak gimana. Nah, masa pacaran dengan discovery ini membuat kita mampu mengenal apa isi dalam dari pacar kita. Apa isi dalam dari pasangan yang akan segera kunikahi? Nah, itu psikologis. Persiapan sosial juga termasuk di situ. Di mana kita tahu melalui tahap pacaran itu jangan cuma makan di sini, makan di sana, jalan ke sini, jalan ke sana. Perhatikan pada saat makan bersama, dia ngambilin kamu nggak? Secara sosial kita tahu, oh ini berarti bukan service nih. Dia nggak serving misalnya. Atau misalnya dia tanya nggak, kamu udah lapar belum? Mas, udah haus nggak? Mau beli minum nggak? Atau dia lecuek aja. Nah, pelatihan-pelatihan sosial dalam discovery maupun juga dalam pendampingan pasca nikah ini sangat penting. Di luar itu lagi ada lagi dari sisi medis. Seorang yang akan menikah menurut saya wajib untuk memeriksakan kesehatan fisiknya atau kesehatan badannya. Karena, kalau ini tidak diberikan game ya, seperti membeli kucing dalam karung lagi. Kita nggak tahu dia penyakitnya apa, sejarahnya apa. Nah, kalau seandainya kita memberi pendampingan itu bekerja sama dengan para alimedis, pola dokter misalnya, kita beri ada dokter-dokter khusus untuk yang beragama katolik atau rumah sakit-rumah sakit katolik yang membantu, itu akan jauh lebih baik lagi. yang lain lagi adalah persiapan iman. Nah, persiapan iman ini yang biasanya dilakukan sudah ya, dalam kursus persiapan perkawinan KPHB ya. Nah, di situ kita juga bisa melatih mereka untuk memahami bahwa ciri-ciri perkawinan katolik itu seperti ini, 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 ini. Bukan hanya soal bahwa ini tidak boleh bercerai dan akan sekali untuk selamanya, kan tidak sesederhana itu. apa yang harus dilakukan yaitu memahami latar belakang ide ini dan kemudian kalau itu sudah diketahui saya kira orang akan lebih paham untuk memasuki dunia perkawinan itu lebih siap. Persiapan mental, persiapan psikologis, keperluan saya misalnya kalau sekarang saya banyak diem ya bahaya banget nih kalau saya nikah banyakkan diem nanti jangan-jangan pasangan saya enak sama saya gitu. Jadi, dia berlatih juga untuk mulai berbicara, mulai memperhatikan, mulai mengurangi egoismenya dan seterusnya. Itu saya kira penting. Baik, menarik tadi bahwa pastoral keluarga peranikah itu sangat penting untuk menjadi fondasi bagi mereka yang akan membangun hidup rumah tangga. Bahkan program ini itu kita lihat bersama pemerintah juga mengadopsi hal itu. Ada siap menikah BKKBN itu kan kalau dilihat itu kan seperti apa yang telah dilakukan di dalam gereja katolik. sedikit pertanyaan tambahan untuk peranikah ini. Bagaimana kita bisa membedakan? Sejauh ini kan gereja katolik sudah sangat amat tertata untuk KPHB atau di dalam KAJ itu ada MRT preparation of matrimony artinya persiapan perkawinan kursus persiapan perkawinan itu sudah berjalan sedemikian rupa itu menjadi syarat wajib bagi teman-teman yang mau menikah. Tetapi bagaimana itu sedikit dibedakan batasannya dengan tadi misalnya yang disebutkan oleh Romo Erwin discovery itu bedanya seperti apa dan tekanannya masing-masing itu seperti apa Romo? Discovery itu tahap pacaran sedangkan KPHB atau persiapan perkawinan KPP dan Jakarta MRT tadi itu MRT ini berbeda sedikit dari KPP karena MRT ini lebih bersifat workshop orang bekerja di tempat sedangkan dalam KPHB semi-semi antara bekerja di tempat dan juga mendapat pengajaran dari program teaching atau guru dan murid sedangkan dalam KPP murni soal teaching atau antara guru dan murid bahkan monolog bisa nah apa bedanya antara discovery dengan persiapan perkawinan kedua-duanya ini adalah persiapan perkawinan tapi discovery ini adalah persiapan perkawinan jarak jauh jadi jarak jauh itu ya kan nikahnya belum tahu mau kapan ini kan baru pacaran semua orang yang baru pacaran misalnya baru jadian kemarin hari ini ikut discovery pun bisa karena prinsipnya adalah saya mau mengenal siapa orang yang saya pacari sedangkan dalam KPHB siapa orang yang akan saya kawini kan beda bedanya dimana misalnya kayak siapa orang yang saya pacari ini jadi saya lebih banyak belajar tentang apa sama dia soalnya pacar saya ini pendiam maka saya harus ngajarin dia kayaknya bukan ngajarinnya maka saya harus menyesuaikan diri dengan dia bagaimana mengatur supaya kita berdua bisa saling bicara gak cuma saya terus yang ngomong misalnya tetapi ini belum punya wawasan bahwa kita akan menikah memang orang pacaran itu tujuannya nanti akan menikah kalau cocok maka bisa gak cocok beda dengan KPHB adalah cocok gak cocok kamu harus nikah Sedangkan dalam pacaran ini Discovery ini program yang mempersiapkan perkawinan sebelum perkawinan dimulai atau menyelesaikan masalah perkawinan sebelum perkawinan dimulai bagaimana menyelesaikan masalah perkawinan dalam Discovery menyelesaikan masalah perkawinan sebelum perkawinan dimulai ini adalah dengan putus itu yang kurang dipahami Kalau saya mengatakan, meskipun ini bukan satu-satunya dan bukan tujuan discovery Tetapi sesudah orang ikut discovery, ternyata dia tahu bahwa isi dalam dari pasangannya itu nggak cocok sama dia Maka dia boleh-boleh saja memutuskan Karena di dalam gereja tidak ada tahap tunangan juga Tidak ada tahap pacaran Yang ada adalah yang diurusi oleh hukum gereja hanya soal menikah atau perkawinan Maka tahap pacaran ini normal-normal saja kalau mereka putus Sayangnya orang melihat program discovery ini sebagai program yang bisa memutuskan orang Saya dulu meyakinkan ya selama satu dua tahun itu meyakinkan Supaya mereka mengikuti program discovery ini dengan tenang Karena kalau sekarang kamu memaksa mereka untuk menikah padahal mereka nggak cocok Mereka nulis sendiri loh ini Tidak ditulisi, tidak dinasehati, tidak diberi masukan, tidak diajari Mereka menulis sendiri dan tulisan itu ketika disatukan tidak cocok Program discovery itu kan saya menulis tentang pertanyaan itu Misalnya kalau saya mencintai itu saya bagaimana Kalau saya berharap harapan saya dalam perkawinan seperti apa Karena masing-masing menulis lalu ditukar Dan ketika ditukar, wih kok dia harapannya kayak gini, nggak mungkin misalnya Lalu dia merasa nggak cocok, ya putus aja Putus itu satu bagian dari kenyataan dunia ya Bahwa setiap perjumpaan pasti ada perpisahan juga gitu ya Perpisahannya boleh mati atau perpisahan hidup juga nggak apa-apa Karena ini bukan perceraian, ini hanya putus Tetapi gereja akan bermasalah ketika masuk dalam dunia perceraian Oleh sebab itu untuk mengurangi permasalahan perceraian dan masalah-masalah berat selama masa perkawinan Discoverilah jalan keluarnya Sedangkan KPHB menjelaskan apa isi perkawinan Dan isi perkawinan ini adalah keterampilan-keterampilan Mengolah seksualitas masing-masing Mengolah finansial Mengolah iman Mengolah parentingnya Atau mengolah pemahaman mereka tentang sakramen perkawinan dan lain sebagainya Berbeda, tujuannya sama Ke perkawinan, ke keluarga Baik, terima kasih Romo Erwin yang telah sedikit menjelaskan Terkait apa yang bisa kita buat di dalam pendampingan peranikah yang sudah berjalan KPHB Itu untuk memberikan gambaran bagaimana itu rumah tangga perkawinan itu akan diupayakan Tetapi lebih baik jika mana sebelumnya itu Pasangan muda, teman-teman OMK yang sedang berbacaran serius Untuk mempersiapkan perkawinan akan lebih baik Tadi penekanannya adalah bagaimana melihat diri, kesiapan diri Pribadi termasuk juga mengenal pasangan yang akan menjadi teman hidup Seumur hidup, karena di dalam gereja katolik kan gak ada garansinya ya Romo Setelah perkawinan, kemudian gak bisa ditukar tambah Ganti, baik, nah Romo, apakah pendampingan untuk tahap pasca nikah Itu bisa dibagi lagi dalam beberapa jenjang Dan bagaimana pembagian jenjang hidup perkawinan dan keluarga tersebut Pasca nikah tersebut Tadi Romo sudah sedikit memberikan gambaran Tetapi lebih definitif Atau misalnya 0-5 Atau berapa tahun Dan karakteristiknya seperti apa Dulu saya menganggap bahwa perkawinan itu bisa berisiko di usia kapan saja Karena orang bercerai itu kan ada yang baru setahun Baru dua tahun Tapi baru lima tahun Ternyata ada yang 43 tahun juga pengen nikah lagi Pengen cerai gitu ya Sehingga saya melihat bahwa oh ini berarti ini bisa melanda semua tahap ya Tetapi yang bisa saya amati adalah Bahwa setiap tahap perkawinan itu Ternyata, ternyata masalahnya beda-beda Ada yang baru sadar misalnya yang ekstrim ya Usia 43 tahun perkawinan Extremely mereka mengatakan Bukan mereka salah satu pihak Eh ini saya itu baru sadar loh Untung sekarang itu saya udah punya cucu Jadi saya sudah menikahkan, anak-anak sudah mapan Ternyata suami saya itu memang manusia aneh Dari dulu saya memendam rasa ansepi Karena merasa bahwa suami saya bukan orang yang komunikatif Jadi sekarang karena saya udah gak punya tanggungan lagi Saya pengen bercerai Jadi ternyata tahap-tahap itu memang nyata gitu Nah tahap-tahap yang kemudian saya teliti Dari usia-usia itu mereka membutuhkan pendampingan sendiri-sendiri Misalnya ya Pendampingan untuk orang di usia 0-5 tahun Orang yang sudah menikah Meskipun berpacaran selama apapun juga Mereka akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda Apalagi kalau pacarannya singkat Lewat media sosial misalnya Dan itu akan sangat berbeda ketika memasuki dunia perkawinan 0-5 itu pasangan menyesuaikan diri dengan masing-masing ya Karena dulunya jarang tidur bersama Kalau yang bener ya Kalau yang sering tidur bersama itu Katanya summon leaven atau hidup bersama ya Nah mereka akan menyesuaikan diri sebagai suami istri Tahu bagaimana misalnya tidur Meskipun kasurnya besar Ini hal yang sepele ya Tapi tidur tidak Melatih untuk tidak karateka di atas ranjang ya Lalu perannya Perannya apa? Sebagai laki-laki Apakah saya berperan hanya sebagai seorang pencari uang Atau pencari duit Lalu hal yang lagi adalah Mereka menghadapi situasi keluarga besar Sementara mereka masih muda Kalau di Indonesia ini kan Orang tua anaknya baru nikah Itu kan tetap jadi orang tua Kita umur 50 aja Orang tua tetap orang tua Datangnya ada yang panggil tetap Ada yang tetap orang sudah 50-40 Panggilannya tetap nyonyo Le Ya kan? Lalu nang Dan itu menunjukkan bahwa Kekuasaan orang tua itu tidak terbatas ya Kekuasaan yang saya maksudkan adalah intervensi Maka masing-masing Mereka harus tahu perannya Sebagai suami dan istri dan bapak ibu Berhadapan dengan keluarga besar Itu usia 0-5 tahun Usia 5-10 tahun misalnya Itu adalah tahap untuk membangun Mereka membangun komunikasi setelah melalui tahap 5 tahun dan aman misalnya Pasangan mulai membangun fondasi nih Kita gak bisa gini-gini aja Kita bukan keluarga baru Umur kita juga udah 30-an Biasanya kan gitu kan ya Kalau menikahnya normal Misalnya umur 25 Atau 26-27 kan berarti sudah 30-an ya Pasangan membangun fondasi Dengan karir Keuangan Mereka sudah mulai gak terlalu ini Kalau bisa dikatakan Sudah gak terlalu nafsu-nafsu amat gitu Gak gairahnya Maksud saya gairah dalam hal seksual Kehangatan itu sudah gak seperti kawin Orang yang baru kawin gitu ya Bulan madu Maka mereka mulai memfokuskan diri nih Wah udah umur 30 Udah kepala 3 Rumah aja belum punya Sehingga sekarang saya perlu membangun cita-cita untuk punya rumah Nah disini mulai terjadi perubahan Dasar yang tadinya cinta kasih Menjadi dasar ekonomi Berdasarkan kemampuan keuangan Tapi di lain itu juga mereka harus belajar menjadi parents Karena anak-anak mulai usia sekolah Mereka harus belajar menjadi orang tua Dan juga dengan peran barunya Itu peran barunya itu membuat mereka makin kelihatan ya Kita kalau melihat orang yang baru nikah itu gayanya masih single Celananya masih sobek-sobek lah Masih apa, masih pengen cakep Habis melahirkan juga pengen cepat-cepat dikurusin Supaya perutnya gak gemuk gitu-gitu Tapi ketika usia memasuki 30 tahun Ketika anak mulai sekolah Perhatian mereka seharusnya mulai ke arah parenting ini Ke arah peran sebagai suami dan istri Dan itu tidak mudah ya Sebelas, misalnya sampai 20 tahun Mereka menghadapi tahap yang stabil Ketika biasanya orang-orang muda 30-an itu kan mendapat peran tertinggi Ada yang sudah menjadi manajer misalnya Ada yang sudah menjadi kepala Ada yang bahkan sudah menjadi direktur Mereka penghasilannya besar-besar misalnya Lalu tahap stabil ini Anak-anak juga sudah mulai misalnya Usianya, usia SMP gitu ya Atau SMA Tapi mereka menghadapi masa parenting yang berat Karena anak-anak di usia puber itu Mempunyai karakteristik yang berbeda Mereka mulai rebel, mulai memberontak Dan kestabilan ekonominya stabil Mereka akan menanggapi dengan gimana nih Apakah akan mensupport anaknya secara finansial Atau akan memberi batasan-batasan Sehingga orang dipaksa untuk menjadi lebih bijaksana sebagai orang tua Sementara wajah mereka juga sudah berubah kan ya Kalau mereka sampai 20 tahun berkahwinan sudah 45 Berarti mereka sudah sadar nih Sudah keriput-keriput Ada rambut putih Sudah agak gemuk-gemuk juga Sudah susah mengurusin badan Dan itu membuat mereka makin fokus sebagai pribadi lagi Serta akan menurut pengalaman dan menurut teorinya Di usia-usia seperti ini Mereka harusnya sudah mencapai stabilitas Stabilitas psikologi, stabilitas sosial Sudah sadar peran yang dulunya pecicilan Sekarang jadi lebih santun, lebih bijak gitu Itu di tahap 11-20 tahun Usia 20 tahun, tahap penyesuaian midlife Mereka menghadapi situasi sudah mulai agak sakit-sakit nih Misalnya ya Kalau 30 tahun kan berarti sudah hampir mendekati 60 tahun Mendekati 60 tahun Mereka pasti akan mengalami situasi yang berat Berkaitan dengan perubahan fisik ya Lalu anak-anak juga mereka sudah mulai menikahkan anak-anak Tapi belum punya cucu Jadi ada yang sudah punya cucu kalau nikahnya muda sih Tapi anak-anak juga sudah mulai mandiri Karena anak-anak siap nikah berarti anak-anak sudah kerja Ya antara pembagian finansial Antara untuk diri sendiri dan pasangan Atau dibagi dengan anak Itu menjadi persoalan mereka sendiri Tapi tahap penyesuaian ini akan berakhir ketika usia-usia perkawinan mereka di atas 30 tahun Karena anak-anak pasti sudah menikah Misalnya gitu Kalau normal ya Pasti sudah menikah dan disitu mereka sudah mulai punya cucu Mereka tidak bisa lagi dipanggil mama papa Tapi mereka akan dipanggil lebih tua lagi Sehingga diharapkan mereka jauh lebih pelan ya Pelan, ngomongnya harusnya pelan Mereka harus mendekatkan diri pada Tuhan Mengingat usianya Ini disebut tahap pemantapan Atau tahap kebijaksanaan Pasangan Bebas mendampingi anak Tetapi sekarang mulai mendampingi diri sendiri dan pasangannya Karena mereka akan menghadapi masa pensiun dan masa empty nest Empty nest itu artinya sarang yang kosong Selain bukan hanya kekosongan Tetapi sarangnya kosong Karena anak-anak mulai keluar Mereka sudah bahagia hanya dikunjungi oleh cucunya Bahkan ada yang mengalihkan perhatiannya bukan pada anaknya lagi Tapi mulai menjadi orang tua bagi cucunya Dan itu yang harus dibahas oleh mereka Tahap selanjutnya jarang Karena tahap ini 50 tahun ke atas Jarang tetapi seandainya ada Ini adalah tahap menuju ke perhentian Tahap dimana kalau mereka berdua masih hidup Ya mereka akan harus bersiap menghadapi kehilangan Nah itu beda ya Menikmati kehidupan yang reflektif Dan maka kalau kita mendampingi para lansia Di atas 70 tahun Harusnya mereka diajak untuk reflektif Selain kesehatan misalnya brain gym kan Kadang-kadang mereka supaya ini nih ben gym Tapi kita tidak boleh berharap bahwa mereka usianya di atas 80, 90, 100 tahun kan Kita harus realistis supaya memberi mereka pandangan yang realistis Bahwa yuk sekarang itu harus lebih reflektif Karena ini dari gereja Maka kamu harus makin dekat sama Tuhan Seperti itu Romo Baik Romo menarik bahwa Setiap tahap itu dinamis ya Berkembang kemudian juga tugas-tugas Berkembang dari setiap tahap Nah Romo Kalau kita melihat bahwa Sebenarnya setiap tahap itu Pak Sutri atau pasangan suami istri harus membina Hidup rumah tangganya Tadi seperti disampaikan Romo Tapi yang terjadi kadang-kadang setelah menikah itu Pak Sutri Seolah-olah ya Melanjutkan kehidupan rumah tangganya Mengalir begitu saja Jika relasi tidak terbina dengan baik Bahkan data menunjukkan pengalaman Muncul banyak masalah-masalah pemicu konflik rumah tangga Nah mungkin Romo disini bisa memberikan tips-tips Agar para Pak Sutri Pasangan suami istri juga Bisa tetap menjaga nyala api Hidup perkawinan dan keluarga mereka Yang sudah berkubar-kubar di awal Supaya terus menerus kemudian Bisa menjadi pengikat relasi rumah tangga mereka Jadi hal yang ini mungkin kalau tips itu Bersifat umum ya Tips umum itu maksudnya Berlaku untuk semua tahap Yang kalau tahap-tahap itu Lebih melihat pada realitas Fisik, realitas usia Dan realitas hubungan sosial diantara Apa? Circle di keluarga mereka Misalnya antara Saya orang usia 45 tahun Saya berhadapan dengan istri saya Yang lebih muda sedikit Saya harus bagaimana nih terhadap anak Usia segini Ada perbedaan generation gap dan seterusnya Lalu saya harus bagaimana menghadapi masalah keuangan Dan masalah sosial kami Nah itu kan yang perlu dipelajari ya Pada saat berhadapan dengan tahap-tahap itu Tetapi apa yang Rambut tanyakan tadi Itu berkaitan dengan masalah Bagaimana menjaga api Nah api ini kan harus dijaga dari mulai nol sampai mati kan Sampai apinya Salah satu apinya redup sendiri Lalu kita tetap harus berapi Tetap harus bersemangat gitu Hal yang paling utama Dan paling banyak menjadi masalah itu adalah soal komunikasi Jadi soal komunikasi ini aja Kalau misalnya mau dibahas bisa berseri-seri Misalnya bagaimana cara mereka berbicara Bagaimana mereka mengembangkan ya misalnya Non-verbal communication Non-verbal communication termasuk orang yang suka nunjuk-nunjuk Orang yang suka melotot-melotot Orang yang tak ngomongnya keras Orang yang misalnya ngomongnya itu selalu tajam-tajam Kalau mereka nggak sadar Nggak disadarkan pada usia awal Makin tua makin menjadi Orang tua tuh kalau sudah stabil Udah usianya 50-60 tahun ke atas Merasa saya sampai di usia ini tuh karena saya begini Maka udah nggak usah ngajarin saya Mereka biasanya nggak berubah gitu Tapi kalau itu diajarkan dari awal Cara berkomunikasi maka ini akan mengendurkan Persoalan atau konflik yang mungkin terjadi Karena konflik tidak mungkin bisa hilang Sama sekali itu nggak mungkin Udah mustahil aja Selama kita bertemu dengan orang lain Pasti akan terjadi ya Maka diskusi rutin mengungkapkan perasaan Kalau itu dalam komunitas-komunitas kategorial Biasanya diucapkan ya Termasuk retret-retret Tips di tengah ya Saya menyarankan untuk Anda Yang menikah untuk secara rutin mengikuti retret atau rekoleksi Karena kalau tidak ada Anda akan merasa baik Padahal Anda membutuhkan inspirasi dari orang lain Yang kedua adalah resolusi konflik Kita punya konflik nih Kita punya masalah Dan kita lalu bisa berkonflik Konflik tuh artinya nggak cocok ya Lalu bergesekan dan seterusnya Apa yang bisa kita tempuh? Latihan Latihan untuk menjadi tenang Latihan mendengarkan Orang-orang di zaman sekarang ini Sangat sulit menjadi tenang Karena begitu tenang sedikit Diambil HP Diambil HP Dia juga justru Mengobarkan semangatnya itu Dengan konten-konten Konten-konten makin berkobar Itu konten-konten yang adiktif Adiktif maksud saya Konten-konten yang akan menuntut kita Untuk melihat lagi Akibatnya memang Kita bisa killing time lah Kita bisa membunuh waktu Dengan cara misalnya Scrolling-scrolling Swipe-swipe Lalu akhirnya kita bisa Seolah-olah Tapi ini nggak menyelesaikan Karena kita tidak Karena kita kehilangan kemampuan Untuk tenang Tenang itu nggak nonton Tenang itu ya mengamati Mendengarkan Senyum Dan kita understand Senyum itu artinya Oh gitu Ya ya saya paham Akhirnya kita jadi Paham Lalu kita bisa Berhenti sebentar Kayak Bunda Maria Itu ya Bulannya udah lewat nih Tapi paling nggak kan kita tahu bahwa Oh iya Menyimpan segala sesuatu Dalam hatinya Sunetre dia itu Merenung Melembutkan hatinya Dan mencoba memahami Itu yang nggak ada Itu resolusi konflik pertama Yang kedua adalah diskusi Kemampuan berdiskusi Satu ngomong Satu diem Satu ngomong Satu diem Kalau mau ngomong bareng Kita latihan Siapa yang ngomong dulu Kita buat perjanjian Dan seterusnya Dan yang ketiga Yang tidak kalah pentingnya Adalah bertindak cepat Menyelesaikan Sebuah persoalan itu Seringkali berlambat Karena kita Itu Melakukan Prokrastinate Prokrastination ya Prokrastination itu adalah Melambat-lambat Atau kita Menunda-nunda Menyelesaikan Misalnya Biarin aja Ntar juga selesai sendiri Biarin aja Nggak bisa Lalu juga Bagaimana menyelesaikan Konflik itu Salah satunya Dengan bahasa cinta Bahasa cinta Misalnya kita lagi berkonflik Pegang aja istilahnya Udah maaf ya Maaf Minta maaf Megang Minta maaf Kita boleh ngeteng-ngeteng dulu Nggak Untuk menyelesaikan masalah ini Ngobrol-ngobrol Waktu bersama Nyentuh Memuji Waktu bersama Kalau perlu kasih hadiah Lagi ada masalah nih Kasih hadiah aja deh Gitu Kasih tas Hermes lah Beliin Beliin cincin Atau gelang Di toko emas Gitu ya Tapi itu Salah satu Yang mahal Hal-hal sepele-sepele Kadang-kadang bisa Melunturkan juga Penghargaan Pengakuan Seperti itu Saya kira tips-tips Yang akan berlaku Sepanjang masa Begitu Baik Romo Jadi ada tips umum Yang bisa kita buat Teman-teman Para pasutri Pasangan suami istri Untuk terus menjaga Api Cinta Di dalam hidup rumah tangga Nah menarik Romo Sedikit sharing Bahwa Saya sebagai Ketua Komisi Keluarga itu Sedikit Mencari Cara bagaimana Memberikan pendampingan Bagi Para pasutri Pasca nikah Karena Kita tahu bersama Kalau di dalam gereja katolik Di ranah FIBB itu ada Kategese Inisiasi itu Sudah amat Tertata Sedemikian Baik Mau Baptis Harus mengikuti Pelajaran baptis Komuni pertama Mengikuti komuni pertama Serta penguatan Juga mengikuti Kategese Atau pelajaran Penguatan Nah Di dalam pastoral keluarga Yang diwajibkan Adalah KPHB Atau Kursus persiapan perkawinan Itu sudah berjalan Sedemikian baik Nah Tadi secara umum Sudah disampaikan oleh Romo Erwin Tetapi kemudian Pengalaman Romo Erwin Sebagai Ketua Komisi Keluarga Di Keuskupan Agung Jakarta Juga Bentuk-bentuk Pastoral Pasca nikah Macam apa Yang bisa kemudian Dibuat oleh Komisi Keluarga Khususnya nanti di Kevikepan Semarang ini Untuk menyapa Para Pak Sutri Yang setelah Menikah ini Romo Tapi kadangkala Mereka mau diajak Berkegiatan dan sebagainya Selalu beralasan Kesibukan Karena Tadi aktif Di dalam pekerjaan Belum lagi Anak-anak Masih kecil Ngurus dan sebagainya Itu sulit sekali Romo Yang sedikit saya Boleh seringkan Dan mungkin Mendapat pengayaan Dari Romo Erwin Apa yang bisa kita buat Gereja Untuk terus-menerus Mendampingi Keluarga Khususnya Para pasangan suami istri Pasca nikah itu Karena tadi Kalau kita melihat PR-nya itu Setiap tahap itu Banyak sekali Bahkan tadi Di tahun-tahun Awal perkawinan Kalau tidak Sungguh didampingi Justru tadi Sumber konflik Mungkin Romo juga Bisa memberikan Tadi informasi Di tahap mana Biasanya masalah-masalah itu Kemudian muncul Artinya Pendampingan itu Terus-menerus Harus dilakukan Pasca nikah Begitu Rom Bentuk-bentuk pastoral Yang bisa dibuat Pasca nikah itu Seperti apa saja Kalau saya melihat Bahwa bentuk-bentuk pastoral Pastoral berarti Pengembalaan Pengembalaan berarti Kepada ternak-ternak Atau pak kawanan Dombanya Kawanan Domba itu Siapa ya Semua orang Ya kan Kalau kita Arahnya Itu di Keuskupan Lalu kita Mengarah pada Tahap Komisi Keuskupan Ke paroki Berarti baru Tahap Kulit aja Kulit tampaknya Seada kegiatan Paroki Apa Apa Komisi Menyampaikan Program-programnya Kepada paroki Tapi di paroki Itu juga Hanya Juga hanya Dilakukan oleh Ketua Seksi Keluarganya Misalnya gitu Dan itu Which is itu Dua atau sampai Sepuluh orang lah Katakan seperti itu Pertanyaan saya adalah Pertanyaan retorik Maksudnya Apakah yang Sepuluh orang itu Bisa mengerjakan Untuk ribuan orang Yang ada di parokinya Menurut saya Itu gak ada Tahun 2013 Saya melihat Bahwa semua Hampir semua Program itu Gak jalan di paroki Di lingkungan Hanya yang jalan itu Rosario Lalu juga Apa namanya Program Yang Kitab suci Itu hanya Dilakukan oleh Orang-orang yang Berminat Misalnya ya Yang paling laku apa Rosario Kenapa Karena di Rosario Itu khas banget Orang Katolik Harus berdoa Pada Bunda Maria Dan di Rosario Gak bakal ada Tanya-tanyaan Orang gak disuruh Doa-doaan Doa juga gak perlu Dikarang-karang Sendiri Dia pasti bisa Berdoa sendiri Dan disitu Nanti sesudahnya Ada minum Minimal ya Snek-snek Sesimpel itu Dan mereka datang Banyak Tapi begitu Ada pendalaman Kitab suci Pertama Mereka akan Memahami Kitab suci itu Sebagai sesuatu Yang sulit Yang kedua Hal yang Sekarang ini Terjadi adalah Semua makhluk Yang namanya manusia Itu berhadapan Dengan hal yang Bersifat visual Kita memperhatikan Bayangkan ya Dulu kita bisa Bisa membaca buku Tanpa harus ada Gambar sedikitpun Menurut Keterangan dari Orang tua saya Dia dulu sampai Addicted Pada Koping Ho Dimana Koping Ho itu Gak ada Gambarnya itu 20 lembar Baru ada gambar Satu Tapi sekarang Orang mana Yang mau membaca Tulisan huruf-huruf Begitu tanpa ada Gambar Maka Kalau saya Melihat bahwa Kekurangan kita Adalah kekurangan Memasukkan unsur seni Dalam produk-produk kita Yang pertama Tadi soal orang Yang kedua Adalah hal Yang bersifat Promosional juga Nah kalau Pendampingan itu Dilakukan secara Terstruktur Dan terencana Mungkin ya Saya kan gak tahu Apa Situasi sebenarnya Karena saya baru disini Tapi dugaan saya Semua orang itu Suka dengan Yang gembira-gembira Berikanlah Apalagi kalau ini Untuk keluarga Produk-produk Modul-modul Program-program Yang sifatnya Mengatasi Persoalan-persoalan Harian mereka Dengan cara Yang meriah Dengan Membuat Audiovisual Kalau bisa Memasukkan Program-program itu Di Youtube Sehingga semua orang Bisa membuka HP-nya Dan orang Tidak perlu Lagi berurusan Dengan banyak Kertas Karena kertas itu Tidak mungkin Untuk saya membaca Bahwa di Keusupan Agung Jakarta Ini ada sekitar 360 ribu Umatnya Di Jakarta 560 ribu Jadi Ada perbedaan 200 ribu orang Kalau Seratusan ribu Itu pakai kertas Semua kan gak mungkin Maka Pakailah sarana Audiovisual Buku Tidak bisa Dicetak lagi Maka berikanlah itu Dalam bentuk PDF Sehingga seorang Bisa buka Setiap membuka Apa Misalnya Websitenya Keusupan Agung Semarang Kapan saja Mereka bisa download Dan semua program Itu dijalankan Di sana Kalau ada sharing Gimana Sharing-nya Gak usah pakai Sharing orang hidup Sharing-nya Kita type aja Seperti di studio ini Type aja Nanti sharing-nya Semua orang Oh ini contohnya Misalnya Oh ini Apa Nyanyiannya Oh ini karaoke-nya Gimana nyanyinya Sudah ada Penuntun-penuntunnya Klik-klik Saya dugaan saya loh ya Itu lebih menarik Pertama Ada kerjasama Dari yang tua Sama yang muda Karena orang tua Tidak bisa membuka Dengan sembarangan Ini gimana nih Buka PDF Gimana Dia akan tanya Sama anaknya Yang lebih mudah Otomatis ada komunikasi Sehingga semua Bisa berjalan ya Ya ini harapan Berjalan Dan lebih banyak orang Yang bisa menanggapi kita Minimal kalau mereka Gak suka Mereka pernah buka itu Tautan atau link-nya Itu dengan baik Nah Kalau tips ini Kita perbanyak Dengan Flyer-flyer Dengan umbul-umbul Atau apapun yang bisa Dilihat Tadi saya bilang Itu akan lebih Memantapkan lagi Sebuah program Misalnya FEBB Ini cuma usulan aja ya FEBB itu Misalnya kita membuat Flyer Di setiap paroki Ada tulisan lah FEBB Supaya orang tahu nih Jangan sampai ada orang Yang gak tahu tentang FEBB ini Berjenjang Di situ ada gambarnya Jangan hanya tulisan Tapi gambar dikit aja Nanti setiap apa lagi Kasih tulisan FEBB Supaya setahun itu Roh FEBB itu menjadi Roh kita Dan sistem promosi Seperti ini Harus dimasukkan Dalam basic Penyelenggaraan Setiap program Karena keluarga itu Menyangkut hal yang paling bawah Bukan kantor Yang bisa punya link Dengan mudah Tapi keluarga itu Menyangkut di lingkungan Maka saya mempunyai Mimpi ya Gereja itu bergeraknya Tidak di paroki Tapi gereja itu Bergeraknya di lingkungan Begitu Nah Romo Ini kan podcast Kita adakan Menanggapi Hari keluarga nasional 29 Juni Besok nih Romo Bulan Juli itu Untuk pertama kalinya Keuskupan Agung Semarang Menyelenggarakan Bulan kata kesek keluarga Temanya adalah Menanggapi juga FEBB Orang tua Adalah penanggung Jawab utama Bagi formasi Iman anak Nah Kita tahu Bahwa Sekarang ini Banyak orang tua Juga tidak mudah Untuk menumbuhkan Iman Dalam diri Anak-anak mereka Apalagi dengan Tantangan-tantangan Yang ada Gadget dan sebagainya Nah Ini sedikit Spoiler untuk Apa namanya Bulan keluarga Terkait tema parenting Adakah tips Parenting Bagi orang tua Katolik Yaitu para nenek Kakek Atau orang-orang yang Baru akan menikahkan Dan punya anaknya Dewasa muda Setiap generasi itu Punya Keinian masing-masing Tetapi Semua generasi Saat ini Sepanjang dia Tidak buta Akan gadget Dia pasti akan Buka gadgetnya Maka Pendampingan Atau tips Harus Menyangkut Hal itu lagi Tips parenting Untuk anak-anak Untuk orang tua Kepada Anak-anaknya ini Harus menyangkut Hal yang perlu Untuk Masing-masing tahap itu Misalnya Orang tua harus tahu Misalnya tahap Anak usia 0-5 Mereka tahapnya Sangat visual Mereka gak bisa Ide-ide itu gak bisa Ide-ide cuma bilang Diingat Pengulangan Misalnya seperti Ayo bilang Terima kasih Bilang terima kasih Terima kasih Oh gak gitu Bilangnya Terima kasih Terima kasih Jangan kecepatan Terima kasih Karena pengulangan Mereka akan tahu Dan di samping itu Harus ada hal yang mereka lihat Mereka mengajarkan iman Kepada anak-anak 0-5 tahun itu Harus penuh dengan Colors Atau penuh dengan Warna Penuh dengan Gambar Saya kok masih ingat ya Bagaimana cerita Gideon dan Simpson Atau saya masih ingat Samson dan Delilah Misalnya Karena waktu itu saya Waktu kecil saya ikut Ayah saya Sampai kelas 2 SD itu Saya ikut ayah saya Di GKI Dimana kalau sekolah minggu itu Selalu penuh dengan gambar-gambar Diceritain Di sana Lalu waktu itu belum ada LCD pasti ya Tapi diceritakan Buku-bukunya Dikasih gambarnya Dibawa pulang Saya kumpulin tuh Gambar-gambar rohani itu ya Dan itu menjadi masa Kecil saya Sehingga ketika saya menjadi dewasa Saya ingat masa itu Iya ya Yang memorable itu masa itu Lalu 6 sampai 12 Anak-anak Sudah mencapai tahap sekolah Tahap sekolah berarti mereka sudah dapat masukkan terus Kebanyakan pelajaran ya Bahkan belajarnya bisa sampai jam 2 Kalau kelas 6 Atau lainnya Sudah mulai masuk SMP nih Setengah 2 Dan sepanjang itu Kalau di rumah kita ajari iman lagi Dengan cara yang sama Mereka akan enak Suruh aja tonton video Misalnya gitu Video videonya bagus Ditemani aja nonton bareng Nah misalnya Dengan cara begitu Lalu ditemani Ingat ditemani 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 Untuk ke gereja juga harus ditemani Jangan anaknya Kamu ke gereja ya Mama nanti belakangan Papa belakangan Bapak ibu nanti gini Gak bisa Mereka belum boleh dilepas Karena orang tua Melepas anaknya di usia 18 Sebelum mereka lepas Mereka harus penuh dengan rekaman Suara orang tua Suara orang tua yang ajak mereka ke gereja Suara orang tua yang mengajak mereka Mereka berdoa Suara orang tua yang mengajak mereka Membaca kitab suci Suara orang tua yang membuat mereka itu Misalnya tidur di jam sekian Belajar dan ingat Suara orang tua yang menasihati Itu Nah ketika usianya sudah Misalnya tahap SMP SMA Itu lebih ke arah Pemahaman akan diri mereka Mencintai diri mereka Bersyukur kepada Tuhan Again Audio visual Menurut saya kalau sampai sekarang ini Audio visual apalagi dimasukkan Dalam medsos Itu bagi anak-anak remaja Sampai dengan usia 18 Itu sudah paling efektif Kalau seorang Bapa Orang tua ya Seorang papa atau seorang mama Yang buta akan media sosial Mereka hanya penuh dengan kata-kata Anak-anak akan bosen Karena mereka gak bisa Telinga sama mata itu Telinga mata itu harus jadi satu Mereka mulut itu sudah jarang dipakai Karena apa? Karena mereka ketika nonton itu Diem Yang gerak adalah Telinganya Sensoriknya hanya Telinga dan mata Dan itu Maka audio dan Visual ya Telinga dan mata yang dipakai Bagaimana caranya kita menjadi Sebuah program audio visual dari Tuhan Menjadi hadiah Melalui telinga dan mata itu Jadi intinya adalah orang tua itu tadi Seperti disampaikan Romo Erwin Hadir Ditemani Ditemani dan ditemani Dan juga kita sebagai orang tua Mengikuti apa yang menjadi Karakter anak sekarang ini Kalau memang Anak-anak membutuhkan audio visual Kita juga harus belajar Dengan rendah hati Upgrade update Untuk mendampingi mereka Kebutuhannya dengan audio visual Akan sangat membantu Di dalam mengajarkan iman Baik Romo Untuk mengakhiri ini Mungkin Romo sedikit Memberikan kata-kata terakhir Untuk tema besar kita Pendampingan keluarga Berjenjang dan berkelanjutan Untuk kali ini Monggoromo Kata-kata kesimpulan saya Menjadi pribadi yang menikah Dan kemudian menjadi orang tua Itu adalah panggilan Kalau Anda merasa Bahwa Anda dipanggil untuk menikah Anda juga harus menyadari Anda dipanggil untuk menjadi orang tua Dan kalau itu Panggilan itu kita terima dengan senang hati Saya rasa itu akan menjadi bekal Bagi kita Untuk mendampingi pasangan Menjadi pribadi yang memberkati Mendampingi anak Menjadi pribadi yang memberkati Sesuai dengan zaman Dan Anda tidak akan kehilangan Apapun berkat yang berasal dari Tuhan Saya percaya Dan kami semua Tentu saja para imam Di Kaus Kupanagung Semarang ini Juga berharap segala sesuatu yang baik Jangan sampai Anda menjadi contoh yang kurang baik Meskipun tren keluarga menjadi menakutkan sekarang ini Tapi saya yakin Berkat-berkat akan mengalir kepada Anda Kalau Anda mengikuti Tuhan Bagaimana Tuhan sudah memberikan inspirasi kepada kita Melalui keluarga kudus Bagaimana Tuhan bisa memberikan kepada kita Melalui pribadinya sendiri Menjadi pribadi yang mengampuni Menjadi pribadi yang mau mengajar Menjadi pribadi yang mau berkorban Itulah yang sejatinya hidup kita Yang dipanggil menjadi seorang anggota keluarga Baik, terima kasih Rahwa Erwin yang telah berbagi Di dalam podcast kita kali ini Sekali lagi terima kasih Dan mohon nanti dukungannya juga Untuk pastoral keluarga yang ada di Kepikapan Semarang ini Para keluarga yang terkasih Demikianlah podcast Bincang-Bincang kita Mengisi hari keluarga nasional kali ini Semoga podcast dengan tema pendampingan keluarga Berjenjang dan berkelanjutan ini Memberikan inspirasi bagi kita Untuk terus-menerus merawat keluarga kita masing-masing Dan juga kita dipanggil Untuk menjadi sesama bagi keluarga-keluarga yang lain Tadi seperti disampaikan Rahwa Erwin Tentu tim pastoral keluarga, komisi keluarga Tidak bisa menjantau ribuan keluarga yang ada di paroki Kuskupan ini Kita perlu menyadari bahwa keluarga harus membantu keluarga yang lain Kita dipanggil juga berjalan bersama meneguhkan keluarga-keluarga yang lain Demikian saya Romo Giovanni Mahindra Christi Ketua Komisi Keluarga Kepikapan Semarang Sekali lagi mengucapkan selamat hari keluarga nasional Semoga keluarga Anda masing-masing diberkati Tuhan memberkati Kita sampaikan salam kita kepada keluarga-keluarga yang ada di rumah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih